Pertandingan cabang olahraga silat pada Porprov Jatim ke-7 yang digelar di Lumajang berakhir ricuh Dalam video, terlihat sejumlah penonton dan ofisial tim tersulut emosi hingga merusak meja juri Video kericuhan ini viral di media sosial dan aplikasi perpesanan Kericuhan ini terjadi antara tim silat Kabupaten Jember saat melawan tim dari Surabaya di Gorwirabakti, Lumajang Diketahui, pertandingan ini berlangsung pada Rabu, 29.6 malam Jadi pada babak kedua akhir, terjadi serang bela antara Jember dan Surabaya Agak clean gitu loh atlet Jember itu sambil merangkul dan dia memukul, bahkan lintasannya dari atas Ukulan yang ketiga kena di bawah tenggorokan, itu tidak boleh ditenggorokan Kata Yoyo kepada Detik Jatim, Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 Pasca insiden tersebut, lanjut Yoyo, atlet pencak silat Surabaya terkapar dan mendapat bantuan medis Setelah itu, medis memasang alat bantu pernafasan ke atlet Jadi atlet Jember itu lintasannya salah karena dari atas memukul Setelah itu dia jatuh, sudut merah Jember dihukum teguran pertama dari Wasit Akhirnya dipanggil dokter untuk menangani atlet Surabaya Nah untuk meyakinkan penonton yang mulai ramai, Wasit meminta lima juri untuk menjelaskan, jelasnya Yoyo mengatakan Jember dinyatakan kalah Namun, penonton yang mayoritas mendukung Jember ngamuk dan merangsek ke dalam gelanggang